Valentino telah ubun menjadi pemain baru kedua yang resmi berseragam Sriwijaya FC musim ini. Pemain berusia 36 tahun ini bahkan sudah ikut berlatih bersama Punggawala Sekarawongkito. Sebelum bergabung dengan Sriwijaya FC, Valentino sempat memperkuat persipura musim lalu. Berstatus rekrutan baru, pemain berposisi sebagai back kiri tersebut mengaku tak sulit beradaptasi dengan Sriwijaya FC saat ini sebab ia sudah mengenal baik Nilmai Zaraplati Sriwijaya FC saat bermain di Timnas tahun 2012 lalu. Valentino juga pernah bermain satu tim dengan pemain lain di Sriwijaya FC seperti Deddy Hartono, Amri Zal, Hari Habrian, hingga Rahel Hardiansyah. Oh iya, di Timnas Indonesia tahun 2012 sama di Timnas. Jadi kebetulan saya sudah kenal baik kosnya. Oh iya, Deddy Hartono, Habrian. Rahel, Amri Zal. Sudah tidak terlalu ini adaptasi ya? Ya, jadi adaptasinya mungkin cepat. Kemarin saya main Liga 1, sekarang Liga 2, saya pikir tidak ada perbedaan kualitas tetap saya jaga dan saya pikir semoga Sriwijaya FC bisa sukses kembali ke Liga 1 lagi. Meski bermain di kasta kedua sepak bola tanah air, Valentino tetap tertantang dengan target kembali membawa Sriwijaya FC lolos ke kompetisi Liga 1 musim depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang. Halo, saya Liviana Charlisa, News Anchor, program berita utama di Kompas TV. Terus perbarui informasi Anda di Kompas TV independen terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen akun Youtubenya Kompas TV dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu dapat notifikasi informasi terupdate dari kami.